Di program PAPI-EPI, di mana ketika adanya bencana, baik di daerah, di wilayah Juntung Merak, atau di Bantung, kita tergerak untuk selainnya pengalaman dana dan sampai ke pihak korban. Bagi pihak pesaner itu yang merasa perhubungan itu kitab-kitab, yang sudah dikaji selama bertahun-tahun. Ya kan, yang sudah di logah, di gugisir, dikala macam, itu bertahun-tahun. Ya, mau gimana lagi? Sudah sirna kan, terperkawal. Mungkin harus mulai dari penolak. PAPI-EPI selalu siap siaga ketika adanya bencana atau seperti apa, karena itu di program kami, kalau kita bisa melampangkan, baik di musibah, yang warna, yang sakit, yang berhampung, dan itu mematang. Seolah kami bantuan itu sesuai melampangkan diri. Seolah tahun ini mudah-mudahan kita dengan sumbangan teman-teman anggota ya, teman-teman anggota kita sudah menyediakan untuk memilih amuran gratis. Terima kasih. selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 itu panas dingin panas dingin karena sekarang musim Omicron saya kan takut juga ya karena saya berobat dari Omicron harus di apa namanya itu karantina segala macem sementara pihak keluarga belum tahu kan iya betulnya daripada saya ambil resiko itu baik saya suruh pulang selama ini sudah enggak ada bantuan kebanyakan bantuan itu yang saya langsung dor-dor ke saya sementara ya kebanyakan dari wari murid kalau dari pemerintah sendiri belum ada ya untuk sementara belum ada dari pemerintah mungkin udah ada mungkin sampai depan sampai depan aja ini enggak belum nyampe belum karena memang lokasinya yang memang agak kedalam mungkin lokasi yang terlalu pojok nama-nama pesantrennya ini kalau boleh tahu apa nama pesantrennya Alib tidak tidak ecenggondok ecenggondok Oke bagi pemirsa mungkin yang pengen menyalurkan dana-dana sumbangan untuk kegiatan sosial yang bisa disalurkan ke pesantren terima kasih terima kasih Pak selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!